Allahu Rabbi Wal-Islam Dini Wa Muhammadan Rasulullah Bisa mengawasi seluruh dunia Ketika Al-Mahdi dibawa dinyatakan Ternyata ada satu riwayat yang sahih dalam kitab Al-Kafi Riwayat yang sahih ya, riwayat yang sahih di kalangan syia Bahwasannya malaikat setiap hari Jumat datang menghadap Al-Mahdi Menyodorkan catatan amal manusia Waduh, bayangkan Setiap hari Jumat, malaikat Allah Sebelum datang kepada Allah harus menghadap ke Al-Mahdi dulu Menyodorkan catatan amal manusia Ngeri juga ya Bang Ali Jadi ada ini Bang Ali, aku menambahkan Bang, boleh? Boleh, boleh silahkan Oke Tadi kita, mana Neplos kok malah hilang? Kepental apa gimana itu Neplos? Barusan aku tadi ketemu Neplos Bang Ali tadi Ngopi-ngopi bareng tadi Masya Allah Ngobrol kita berdua Tempat kopi tadi Ada cerita, Neplos? Nggak, tadi dia ada video call Eh, ada masuk ke Komal Ada open Open camp tadi Ah, itu pas ada aku itu Bang Ali Ah, iya Baru selesai ketemu Antum tadi Gimana? Kita discuss lainnya Ada yang Ya Macam-macam yang kami discuss Enggak, di tempat Dekat kampus itu ada coffee Gitu kan Ada tempat coffee Jadi ngobrol di sana Ya, jadi kalau kita bicara tentang Syiah Bang Ternyata aku menarik sekali ini Mengenai kedudukan imamnya Syiah Gitu kan Jadi Ali Humaini mengatakan Sesungguhnya kami ini Para imam 12 Mau ngalami keadaan-keadaan bersama Allah Ngeri kan Hampir sama tadi Biri tadi Kayak Bang Ali Jadi Humaini mengatakan Sesungguhnya kami Para imam 12 Mengalami keadaan bersama Allah Yang tidak dialami Bahkan oleh malekat yang dekat Maupun nabi yang diutus Kan luar biasa nih Bang Saya ambil dari kitab Tahril Al-Wasilah Karya Humaini Ini diambil Dikutip dari Min Aqo'id As-Syi'ah Alaman 27 Ini Dalam kitab Tahril Al-Wasilah Ini karya Humaini Kemudian Ulama Syiah menganggap Imam-imam mereka Yang dikatakan Neflos tadi Keturun Ali adalah Lebih utama dari para nabi Kan luar biasa nih Bang Keturunan Ali Lebih utama dari para nabi-nabi Dimana salah seorang Ulama Syiah Yang bernama Al-Majlisi Al-Majlisi Mengatakan di dalam kitabnya Mir'at Al-Ukul Sesungguhnya Mir'at Al-Ukul ya Sesungguhnya mereka Para imam Itu lebih mulia Dan lebih utama Daripada seluruh nabi Selain nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi salam Ini di dalam Min'ako'id As-Syi'ah Halaman 27 Juga dijelaskan gitu Artinya dari penjelasan ini Bang Bahwasanya Syiah ini Ternyata Lebih mengkultuskan Gitu kan Imam 12 mereka ini Gitu kan Jadi ini Pendapat dari Humaini Maupun dari Al-Majlisi Gitu kan Dari Min'ako'id As-Syi'ah Gitu kan Dari kitabnya Tetapi persoalannya Bang Syiah ini hampir Mereka kayak Oten Takkiahnya itu luar biasa Kalau Kalau Oten kan Takkiah Korintus tuh Nah ini Syiah ini Takkiah Masum Takkiah Masum Kultusnya juga Pengkultusannya juga Oten banget Takkiah Imam Takkiah Imam Biar enak Takkiah Imam Nah kemudian Syiah ini juga Sangat membenci Para sahabat Ya kan Yang menggantikan Terutama yang menggantikan Kerudukan Rasulullah Salam Sebagai pemimpin umat Ya kan Sesudah wafatnya beliau Kecuali Ali bin Abi Talib Radhi Allah Mereka ini Menganggap para sahabat Itu adalah pengkhianat Bahkan kafir Wah Ikan luar biasa nih Bang Kemudian ada seorang Seulama Syiah juga Namanya Al-Kumi Mengatakan di dalam Tafsirnya tentang firman Allah Yang artinya Dan dia Melarang Dari Faksha Walmunkar Dan Bakyu Gitu kan Dalam kursus An-Naha 90 Dia mengatakan Si Al-Kumiteh Di ulama Syiah Yang dimaksud dengan Faksha itu Adalah Abu Bakar Bang Persoalannya Bang Setiap kali Oten Apa sorry Oten lagi Biasanya Kaum-kaum Syiah ini Nggak bawa literatur Bang Ali Saya juga bingung Ternyata lagi di dalam Al-Majelisi Membuat pembahasan Udah hilang ya Bang Jaringannya memang turun naik Bang Kayaknya Oke saya lanjutkan Bisa Bang lagi Ini kita mencoba Membongkar ini ya Bang Udah Dapat Bang Gimana di bawah Teman-teman Di dalam Bihar Al-Anwar Halo Jaringannya sudah Udah normal nih Udah normal belum Bang Udah Oke Di dalam Bihar Al-Anwar Al-Majelisi Membuat pembahasan khusus Yang berjudul Hadis-hadis Yang menunjukkan Kekafiran Abu Bakar Dan Umar Serta orang-orang Yang mendukung Mereka berdua Dan pahala Bagi orang-orang Yang melaknat mereka Kan luar biasa nih Bang Artinya Bihar Al-Anwar Al-Majelisi Yaitu salah satu Ulang Syiah Yang mengatakan Dimana kita Keharusan berlepas Diri dari Mereka berdua Yaitu Abu Bakar Dan Umar Gitu kan Bahwa Bid'ah Yang mereka lakukan Terlalu banyak Untuk disebutkan Dalam satu jilid buku ini Ataupun Yang berjilid-jilid Buku yang lain Ini dalam Kitab Min Aqo'id As-Syi'ah Alaman 2-1 Ternyata lagi Ini kalau Syiah Tau ini Pada kebakaran jenggot Walaupun Dendengkot-dendengkot Syiah juga Berapa Berapa ratus juta Atau berapa M untuk Untuk mulut Neplos Dengan Bang Ali Harus untuk Mulutku juga Ini Bang Ali Artinya Apa Siapa yang melakukan Kutaman para sahabat terbaik Semacam Abu Bakar Umar dan Nusman Yaitu Putra Ali Bin Abi Tal Yang bernama Muhammad Bin Al-Hanafi Pernah bertanya Kepada ayahnya Aku bertanya Kepada ayahku Siapakah orang Yang terbaik setelah Rasulullah Beliau menjawab Adalah Abu Bakar Aku bertanya lagi Lalu siapa Beliau menjawab Umar Dan aku khawatir Jika beliau mengatakan Bahwa Usman Adalah sesudahnya Maka aku katakan Lalu anda Beliau menjawab Aku ini Hanyalah seorang lelaki Biasa diantara Kaum muslimi Ini dari hadis Riwayat Bukhari Jadi Kemudian Dari Abu Sha'id Al-Qudri Rasulullah Bersabda Janganlah kalian Mencelah para sahabatku Seandainya Salah seorang Di antara kalian Ada yang berinfak Dengan emas Sebesar gunung Uhud Niscaya Hal itu Tidak akan bisa Menandingi Kualitas infak Mereka Yang hanya Satu mud Atau genggaman Dua telapak tangan Bahkan setengahnya Pun tidak Ini dari hadis Riwayat Bukhari Dan muslim Jadi luar biasa Takiyah Takiyahnya Syiah Takiyahnya Al-Mahdi Gitu kan Bahwasannya Mereka mencoba Membangun Suatu framing Framing Seperti Apa namanya Yang positif Tentang mereka Tetapi Mereka Selalu menyembunyikan Identitas mereka sendiri Nah sebetulnya Masih banyak lagi Bang Hanya ingin Menambahkan Edukasi aja Bagi para netizen Gitu kan Tentang Apa namanya Bahayanya syiah Gitu kan Tentang gerakan-gerakan Mereka Itu aja dulu Bang Terima kasih Lanjut Bang Hai prop Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Aku juga Baru Senang baca-baca Lagi ini Jadi ada Satu riwayat Dalam kita Dan Derajat Riwayatnya ini Sahih ya Bahwasannya Allah Telah menyiapkan Bala tentara Yang sama Dari para Malaikat Yang Allah turunkan Untuk nolong Rasulullah Dan para sahabatnya Dalam perang badar Untuk Menolong Sayyidina Hussein Dalam peristiwa Karbala Maka Diberikan pilihan Kepada Sayyidina Hussein Apakah Diturunkan Bala tentara Dari langit Untuk Mengalahkan Musuh-musuhnya Dalam peristiwa tersebut Atau Beliau Lebih memilih Untuk bertemu Dengan Allah Maka Sayyidina Hussein Memilih Untuk bertemu Dengan Allah Jadi Sayyidina Hussein Diberikan pilihan Apakah Ingin para Malaikat Datang Peristiwa Karbala Atau Beliau Lebih ingin Memilih Bertemu Dengan Allah Jadi Berbagai macam Narasi-narasi Yang Mengkultuskan Sosok-sosok Yang Diluar Penisbatan Yang seharusnya Diberikan kepada Nabi Itu terjadi Memang Gak bisa kita Pungkiri Dan itu Mereka akui Sendiri Oke Halo Bahkan Gini Ustadz Alin Kalau Kalau Asumsi Saya Kejatuhan Persia Itu di era Sayyidina Umar bin Khotob Kejatuhan Persia Oleh muslim Dan Sayyidina Umar bin Khotob Itu pun Ternyata Dibunuh Oleh Orang Persia Maju Dan Pembunuh Sayyidina Umar bin Khotob Itu Sekarang Menjadi Salah satu Tokoh Yang dikultuskan Juga Oleh Orang-orang Sia Abu Lu'ah Itu dikultuskan Juga Ya memang Gak bisa dipungkiri Ternyata Ini Apakah Masih pantas Dibagi Ada Sia Yang tidak Rovido Dan ada Sia Yang Revido Atau Sebenarnya Sia Rovido Memang Semakin Semakin kita Kita kaji Memang ada Perbedaan Bagaikan langit dan bumi Memang Dari apa yang kita yakin Jauh Jauh Jadi Persia ini juga ternyata Tanah kelahirannya kaum Hawarij ini Jadi sumber masalah juga Persia ini Dan saya Saya mau nanya ini Silahkan Hasan Al-Haskari itu Nama lain di Sunni Siapa? Itu namanya Namanya Al-Hasan Kalau di kalangan Sunni Dia dimakamkan Dimana? Coba kita baca ya Dalam Rewide Kalau di kalangan Sunni Siapa istrinya? Gini Perkawinan silang Antara Majusi dan Yahudi Menghasilkan Rovido Sepakat Sepakat Betul sih Karena Karena Tanah Persia ini Ternyata juga Pengaruh Yahudinya Kuat Selain pengaruh Majusinya juga Jadi Di catatan Sunni Hasan Al-Haskari itu Punya istri gak? 11 11 Kesepuluhkan Al-Hadi 6 Rabiul awal 8 tahun 250 masih Ketika meninggal Itu direwetkan Umurnya itu 28 tahun Itu rewet Sunni Ini umum ya Secara umum Secara umum Jadi Rovido itu Adalah Hawaris Hibrida Iya Pagan Majusi Bagan Majusi Nyembah orang juga Nyembah orang Jadi Ayunan Ayunan Dikeroyok Tadi Oh gitu Ayunan Hihihihihi Hehehe Hehehe Terima kasih. Terima kasih. Selalu diminta Rasulullah untuk pergi ke salah satu, dibalik kebalik bukit. Dan orang tersebut sudah menunggu dengan memakai jubah, menutup kepala. Sekali Ali kalah, kedua kali Ali kalah, dan seterusnya Ali kalah. Sampai Ali bertanya siapa orang itu, kan begitu. Lalu orang itu membuka jubahnya, ternyata itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, ada riwayatnya. Jadi, Ayunan ngirim, ini ngirim, apa namanya, link live-nya Kiki ke inbox saya yang meminta bantuan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Tidak diskriminatif ya. Tidak diskriminatif ya. Tidak diskriminatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. beliau meninggal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hasan al-Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jadi ini penuh dengan konspirasi ternyata Bahkan ulama kita juga menulis Dengan luar biasa kisah-kisah ini Betul Makanya Yang paling mungkin adalah Narjis itu Pertama dia non-muslim Kalaupun dia dipaksakan menikah Dengan Hasan Al-Haskari Yang diklaim sebagai Apa namanya Beragama Islam Berarti kan Mahdi adalah Mahdi nyasyiah adalah Anak dari hasil perzinahan Pertama Itu Mak Narjis itu Bukan menjadi budak satu orang saja Di beberapa catatan itu Yang saya temui Ustaz Ternyata dia pernah menjadi budak dari beberapa orang Sedangkan dia Dihamili Atau dibuntingi Itu katanya oleh tuannya Kenapa? Dia dengan terpaksa Dia dengan terpaksa Harus menjadi budak Supaya apa? Supaya dia bisa Melangsungkan Nubuatan yang terjadi di mimpinya Karena Narjis bermimpi Dia bertemu dengan Yesus Lalu kemudian dia bertemu dengan Maria Lalu dia bermimpi Dia bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk segera menemui Hassan Al-Sakari Nah sebelum dia bertemu dengan Hassan Al-Sakari Supaya dia tidak disebut sebagai Apa namanya Penduduk gelap Dari Rom Sehingga dia menyamarkan dirinya Yang tadinya namanya bukan Narjis Tapi Narjajus Dia ganti menjadi Narjis Supaya tidak ada ke arah-arah Yunani atau ke arah-arah Roma ya Nah kan begitu Lalu dia menjadi budak Dari beberapa orang Kalo gitu Nah masalahnya kan dia bunting nih Katakan dia bunting Memang hasil Tidak ada catatan resmi bahwa Narjis beragama Islam Catatannya yang ada hanyalah Narjis beragama Katolik Sesuai dengan agama leluhurnya Simon Petrus Maka kemungkinan besar Kalaupun ini dipaksakan Bahwa mereka itu melakukan hubungan badan Itu anak hasil jina Bagaimana mungkin anak hasil jina Maksum Ini persis kayak Paulus Persis kali kayak Paulus Orang yang paling berdosa Dianggap maksum Coba dulu Juru pukul pengikut Yesus Dianggap maksum Iya juga ya Mau bikin dejavu kali ya Karena kan Paulus kan orang helenis ya Iya ya Iya bener-bener Bener neklos Karena kan Paulus kan Orang ini Orang helenis kan dia Dia bersedara sepupu Dengan heli Apa Heli Felix ya Felix sebagai pejabat Roma Pada saat itu Dan ber Dan berpaham helenis gitu kan Nah jadi pantas aja tuh Kata Ustaz Tunggul tuh Terjadi Makanya saya bilang begini bro Ciuman kudus Makanya saya bilang begini bro Begini bro Jadi Kalau kita mau melihat tadi Saya bilang begini Mahdi itu mengikuti agama siapa Agama ayahnya Atau agama ibunya Menurut kitab-kitab syiah Segala sesuatu Yang berkaitan dengan usul dan furuk Bahkan berkaitan dengan akidah mereka Itu mirip Seperti ajaran Kristen Berarti fix Mahdi diasuh oleh ibunya Dan Mahdi versi mereka ya Diajarkan Konsep skimatologi kekristenan Itu fix Kenapa? Karena ada kemiripan Fix Narjis itu katolik Nah di dalam kitab yang tadi Ustaz Ali baca Ayahnya Hasan Al-Askari Sudah tewas Pada saat Narjis masih bunting Brojol si Narjis Lahir si Mahdi Kan begitu Tidak menutup kemungkinan Bahwa si Mahdi Tahu agama Belajar dari ibunya Nah ibunya ini beragama apa? Katolik Maka ada kemiripan Banyak banget kemiripan Ini semakin masuk akal Semakin masuk akal Mantap ini Mantap Ustaz Makanya Kalau kemarin Aku berarti Waktu yang dipakai itu Semakin bahwa Saat itu apa ya Saat itu Mereka sendiri Mungkin karena keraguan-keraguan ini Sehingga Akhirnya juga Data-data yang disampaikan Seperti ada hak kita itu Berkesesuaian dengan Kitab mereka sendiri Bahwa kalau Antum Antum suaranya hilang katanya Antum turun dulu naik lagi Abi Abdurrahman Gak kedengaran sama penonton Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bang Udss Iya Kalau Apa namanya Netizen di bawah Yang lagi didengar Suara Abi Gak ada Antum Antum Antum